Nah teman-teman, buat teman-teman yang lagi SMP atau sederajat dan pengen nerusin SMA, apalagi nih yang domisili-nya di Depok aku punya rekomendasi SMA yang bagus banget nih yaitu SMA Pro Islam Anizomia yang sudah terakreditasi tak pastinya ya Nah jadi SMA Pro Islam Anizomia ini juga sudah memiliki program skill pro yang mengedepankan life skill yaitu soft skill dan juga hard skill dan mengembangkan karir profesional yang berbasis Islam dan juga teknologi jadi buat teman-teman nih gak usah khawatir untuk ketinggalan teknologi terkini lastinya Nah SMA Pro Islam Anizomia ini juga sudah banyak banget prestasinya baik akademis maupun non-akademis dari tingkat kota bahkan nasional guys wow keren banget kan seperti menjadi web finalis tingkat nasional juara 3 cerdas cermat Indonesia di UNJ juara 1 futsal sedepok dan juga juara 1 pencaksilat sejabode tabek menjadi juara 2 tekondo nasional kemenpora dan masih banyak lagi nih Nah selain itu, siswa-siswi di SMA Pro Islam Anizomia ini juga banyak banget yang masuk PPN nih atau perguruan tinggi negeri seperti masuk ke UNJ, UIN, UPI, PNJ, Poltecas bahkan ada yang ke ITS, ke IPB, dan juga ke UI teman-teman wow nah selain itu di SMA Pro Islam Anizomia ini juga siswa-siswi akan dididik untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menghapal Al-Quran selain itu mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sertifikat keahlian dan juga sertifikat tahfiz teman-teman dan selain itu juga menjunjung tinggi kecerdasan akhlak atau budi pekerti luhur emotional spirit quotient intinya pendidikan yang mengembangkan aspek spiritual, religius, akademik, kreativitas, fisik, emosi, dan juga sosial budaya untuk lokasinya ada di Jalan Madrasa No. 14, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dan juga bisa kontak ke nomor 021-2297-9961 untuk teleponnya dan WhatsApp di nomor 081-77-456-69 buat info lebih lanjutnya juga teman-teman bisa cek ke website-nya smaprop.id thank you Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal jadi video kali ini aku lagi di rumah Zimli dan ini adalah saudara aku biasanya pesantren, digontor Zimli pesantren ya? iya udah kelas berapa sih sekarang? kelas 5 ha? kelas berapa? kelas 2 SMA oh ngomongnya kelas 2 SMA berarti udah berapa tahun tuh? 4 tahun ada? 4 oh udah 4 tahun digontor jadi pulangnya tuh setiap? romadon romadon pulang, nanti kesana lagi gitu nanti balik lagi romadon lagi nah dia balik-balik malah mau biawak ini suka emang suka ada mas biawak kan ya disini ya aku juga udah pernah sih bikin konten disini guys waktu itu biawaknya tapi disini waktu itu mah Zim disini biawaknya waktu itu ada Zimli gak ya? gak tau ya? lupa sih aku juga guys nah tadi kata Zimli ada biawak lagi masuk kesini jadi kalau misalnya udah masuk kesini dia bisa sampe berminggu-minggu disini gak bisa kemana-mana ya? tapi ada yang dimakan gak? kira-kira gak tau sih ya? tapi kayaknya gak akan dimakan sih guys soalnya kan kalau tipe-tipe yang kayak gitu kan dia makanannya kecil ya? tadi ada, palanya nongol dan mereka memang kebersembunsi disini basah aja sebenernya mah ya bisa sampe mati guys waktu itu juga aku pernah ada biawak yang disini nih waktu itu mah itu sampe lemas banget tadi ya Zimli ya? iya di atas situ tuh suka jatuh tuh temen-temen juga mungkin kalau misalnya pernah liat video aku suka keliatan dari situ-situ tuh dari situ tuh biasanya disitu juga kalau diketok suka ada ya? disitu ya? kalau misalnya temen-temen liat disitu ada bong-bong gitu rongga-rongga nah disitu kadang mereka masuk karena mungkin ini kan temboknya kalau sebelah sini kan sudah di... apa sih namanya emang? dicat kayak gitu, dipelintir apa? pelintir? apa sih? yang belakangnya gitu lah nah yang belakang emang gak kasar-kasar tuh kalau misalnya dari belakang terus kalau temen-temen tau juga jadi sebelah santai emang ada empang ada kolam-kolam pemancingan gitu-gitu juga dan memang masih banyak banget biawaknya belum keluar lagi ya? tadi ada cuman ukurannya tuh dibilang kecil juga gak kecil-kecil amat dibilang gede juga gak gak gede sih jadi baby up lah kita mau coba buat hunting dulu dia guys ya kira-kira ada di mana ada ceser gak di sini? ada mana ceser? ceser dia pake barang, pake sapu pake sapu gak tau yang naruhnya ceser ya? udah lama sih guys ya bener ya atau pake sapu aja atau pake ini? pake ini gak apa-apa nih? kita dibersihin coba ya guys kita coba mencari tadi ada biawaknya udah naik kepalanya loh aku liat loh dari sebelah sana dia ternyata bisa lumayan lama ya di dalam air ya ini bener-bener biawak liar ini guys bukan yang dipelihara kayak gitu soalnya karakternya juga liar beda sih kalau misalnya karakter yang liar sama yang dipelihara yang di rumah tuh ada yang dipelihara kayak gitu dia gak akan mungkin kayak apa ya kalau misalnya udah agak gede lah ya ukurannya dia gak akan mungkin kayak suka kabur-kaburan di tengah sana? di tengah sana coba ya guys kita liat ya menyelamatkan biawak kecil ini juga ada daun-daun kayak gini nih wah iya ini kolamnya isinya apaan sih? kenapa jair gitu? eh ada lelai juga ya eh apa tadi biawak ya? ekornya kayak gitu soalnya suka naik dia lihat dia naik ke sebelah sana gimana cara lengkapnya ya? ini airnya pasti agak bau juga sih atuh-tuh-tuh terlihatan gak malah? terlihatan ya? gimana dia sih itu mah? itu dia gak jauh-tuh oh tuh 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 dia guys masuk lagi kayaknya kita harus masuk deh ini mah kita harus masuk deh guys tuh tuh mah bau-bau udah gak ada ini ya? gak ada ceser ya? gak ada ceser mau coba cari ceser? jadi sambil dia cari ceser ceser mah kita melihat juga disini ternyata pelihara yang waktu itu cana maru-canamaru udah ada gede nih warnanya kuning lumayan lah kalau untuk display-displayan mah ya tuh liat guys ini wasan tarum sih ini dia ini gak pernah dilatih gimana sih gak pernah kasih makan aja ini mah waktu itu sih ada banyak ya sekarang sisa tinggal berapa? dua, dua, tiga jadi gini nih malah ya? hmm tadi dia galak sih sama apa? mulai gigit kayaknya dia ngerasanya dikasih makan sih responnya bukan respon lawan nih respon makan POCUSO TOY kalau temen-temen liat sih itu baranya berapa ya? dua, tiga, empat, lima, enam baranya gak simetris sih kalau kita liat sih biasa aja sih ini juga ada sih malah nih udah keliatan juga nih ini juga baranya gak simetris satu, enam, satu, tujuh ini yang show satu ada lagi sebenernya disini teh ada kulit tuh ada nih muyung guys hehehe weee tuh 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 muyung dia ya muyung ini juga ada disini jim ini ada juga jim oh ini juga ada ternyata guys muyung jadi ada yang muyung awalnya mereka tuh dipersatukan semua cuman sepertinya kalau sekarang mereka sudah dipisah-pisahkan seperti ini yang ini yang paling bagus sih disini ya gak ada cesernya yaudah gak apa-apa ini bagus ini lumayan lah tapi ya kalau misalnya untuk keliharaan mah dibanding yang lain ya malah ya dibanding yang ini ini, ini, ini ini, ini ini, ini paling itu biar waktu udah kita turun aja lah ntar cuci kaki aja disini ya bisa aja kita turun guys kita turun wah cuci sudah mulai mendung ini gak, gak dalem kan ya jim lima gak usah turun aku aja yang turun gak apa-apa kan aku turun kan ini guys turun ya lumayan tau segini mah coba tangkap ya cuman kameranya mah ini ya aku mau kasih liat ke temen oke ini aku udah dibawa guys ya ilang dia aku coba buat tangkap ya oh ini, 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 ini ini deh guys oh itu dia, itu dia ini juga galak loh galak kok gitu yah sorry, sorry oh ini dia eh eh kayak mau gigit kalau digigit lah lumayan sih takutnya bakteri gitu-gitunya sih malah halo 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 hai what's your name? gak bisa, was English dia, akhirnya aku mendapatkannya ya ini membiawak ke Jawa wuisuis mau kabur tapi ini mulus loh aku pernah juga nemuin yang waktu beberapa hampir 2 tahun yang lalu ya tapi dia nggak kayak gini malah pegang lu mal nih malah kameranya malah takut ya aku guys takutnya aku digigit eh kan tuh dia suka gigit ekor sendiri galak lah kalo misalnya biawak liar mah kalo biawak yang nggak liar mah nggak galak lebih gede dibandingin yang dikit lumayan lah ini mah gue tuh takut kegigit karena dia liar kayak bakterinya gitu sih pegangin kepala nya dong ini kepala nya mau di iniin nah ya gua juga nih anak santren nah cukup ooooh tadaaaan guys biwaknya ya mulu sih biwaknya ya tapi anda tuh kasihan cuy kalo misalnya anda disini wah mas rai tapi udah lemes banget sih udah lemes ini ya guys jantan apa berarti nah nih jantan kayaknya 2 langsung terserah ya tapi emang dia waktu itu kalo misalnya kita sudah bener megangnya dia udah gak bisa ngapa ngapain gimana ya kan nih caranya coba ngantar dulu disitu deh dia terus ini gak bisa kemana-mana kan nih bisa nah waktu itu juga kan disini aku harus naik dulu guys nah ini kalo liar begitu aduh nah waktu itu disini persis disini sampe berhari-hari ini mah udah keliatan lemes kan cuman dulu tuh jauh lebih lemes sebenernya dan dulu juga aku pernah bikin konten disini tau Jim waktu ini bikin kontennya waktu itu disini mal nih kalo berenang ini waktu itu apa ya bikin pokoknya waktu itu tuh berenang gak ya ya umbo waktu itu pernah cuman sekarang lagi gak diisi sebenernya kalo dibilang lemes mah gak tau mah segini mah cuman dia ini aja apa pura-pura mati aja gitu di pasrah gini jadi pasrah gini ya berarti terakhir masuk kayak gini kemaren banget gak tau karena pulang ada disini ada yang paling gede pernah masuk sini segede apa yang Jim ditau waktu ini sepaha apa enak sepaha ada fotonya ada fotonya masih ada fotonya ada nanti aku kasih liat ya guys kenapa disini jadi sarang biawak ya jadi biawak ini tapi kalo sepaha gimana cara masuknya waktu dulu belum ditutup ya disini tiba-tiba disini jadi ini tuh dikuras soalnya udah lem tikus tuh lepas lagi dan udah kena lem udah kena lem terus lepas oh dia kena lem gara-gara takut nangkepnya ya pake lem jadi nangkepnya dan udah kena lem terus lepas bisa lepas deh kuat banget keren ya guys kuat ya namanya juga beginian sih yaudah kita lepasin aja ya ini ya lepasinnya ke agak kesanaan kali ya yang ke sungai kalo disamping situ mah ntar dia pasti kesini lagi kesini lagi guys soalnya kalo disini juga dia kalo temen-temen juga makanan yang gak dapet soalnya gede-gede gitu kan misalnya dia juga gak bisa ke darat soalnya dia memang Farano Salvatore ini kan memang dia tipe-tipenya semi-aquatic kalo dia ini dan ini bisa gede banget sih ukurannya sih paling gede tuh bisa hampir segede pokoknya kayak bola gitu gede banget gede gue kalo misalnya dikasih makannya banyak banget ya ini bisa gendut gede lagi guys jadi jinak ya tuh asli guys ini aku juga gak ngerti kayak gini tadi gak langsung jinak ini kalo bisa tidur dia bisa tidur gak sih ini kena 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 peru-peru mati ya dia ya ini ini adalah mekanisme pertahanan diri yang tidak bertahan guys dia pas pertahanan terakhir pertahanan terakhir ini berita-bini terakhir kabur lagi dia eh kagak ini ya kagak karu-karuan ya yaudah yuk kita kesana aja guys kita bakal coba untuk ngelepasin dia tapi gapapa deh aku sebenernya mau ngasih liat juga ke temen-temen disini tuh aku pernah muntas ya pernah beli kura-kura kan yang dulu suka kita kasih liat update-annya sekarang kura-kura nya masih ada dan udah sebesar ini iya sulukannya ini dinamanya siapa ini? Kim Kim ya? dia memang santrin sih aku gak tau kayaknya aku sama jimli aja kesini kayaknya kalau misalnya datengnya ya lebih seringan aku sih kalau jimli kan mungkin setahun sekali kesininya kokus tahun bisa berapa kali kesini udah gede guys cuma dia piramidi gitu tapi ini rakus banget sih sama temen-temennya waktu itu dia paling rakus terus waktu itu tuh kenapa aku pilih soalnya dia bulet sampai sekarang juga dia masih bulet kayak gitu sip ya kita masukin lagi ini ada dada putih juga dada putih emang lama banget gedenya guys segede-gede ini aja ush ini udah dikasih makan belum dia nih nih makanannya juga ini nih dari dikirim juga dari rumah nih kalau misalnya segede ini mah dia kayaknya masih belum bisa makan langsung gelonggongan gini deh harus diairin dulu wangi sih eh pipis guys tapi wangi sih eh banyak pipisnya heee sampai kesana-sana akhirnya makan nyicing okelah ya kita sekarang bakal tangkap lagi aja induk si biawaknya makasih ya jimliak kakak sendiri aja udah sok mau main lagi mah aku sekarang bakal coba buat apa lagi aja guys ya oke ada pasrah ini apa kagak terlalu bisa sebenernya kayak gini-gini tuh ya apalagi yang liar-liar gini kan bang 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 kayak gini cuman ini biar waknya jadi jinah tapi kalau kita peliharain kayak gini dia gak akan mau makan susah misalnya kayak adaptasi kayak gitu-gitunya kan kita harus lepasin ke alam oke kita langsung aja ya coba kesana kita bakal lepasin dia disitu guys oke sebelum kita lanjut kesitu jadi disana nanti kita lepasin ini aku lewat rumah paman aku dan disini juga kan ada arowana kalo temen-temen tau ini kemarin ditarungin super red matanya tiba-tiba kayak gini aku mah sebenernya ngevideoin buat nanya aja sih ke temen-temen yang udah pengalaman kali ya tapi bukan peliharaan aku juga ini peliharaan paman aku dan dia tuh super red warnanya juga udah keliatan keluar emang ada ada merah-merah kayak gitu emang gak di tanning sih ini pake cahaya ini aja pake cahaya apa cahaya matahari gitu ya tuh keliatan jelas tuh guys tapi ternyata mata dia kayak gitu aku juga tadi sempet research-research aku juga sempet tanya ke kak Mike itu harus dipisahin ya jadi mungkin nanti di video kali ini sekalian aja lah ya abis kita ngerilis si biawaknya aku juga bakal misahin soalnya disini sebenernya ada aquarium kosong nih jadi si jardininya tuh udah dimasukin juga kesini cuman gak tau deh dimana kayaknya ngempet deh si jardininya udah masukin kesini waktu dulu kayaknya masih ngempet ya jardininya gak tau kemana dan nanti kalo misalnya paman aku kan lagi ini nih sekarang nih lagi apa ada acara jadi aku bakal kasih tau ke beliau kalo misalnya kayak gini tuh nular cerah mah bisa jadi nular lah pokoknya harus dipisahin lah aku udah tanya kak Mike tapi untuk kedepannya diapain juga aku gak tau ya yang pasti buat temen-temen yang tau nih untuk arwana yang punya penyakit seperti ini harus diapakan bisa banget tulis di kolom komentar ya yuk mal kita lanjut yuk aku lewat sini biar cepet guys ini temen-temen juga tau kali ya kalo misalnya pernah nonton vlog aku mah kalo di depok pasti kesini-sini lagi tapi udah dijinak banget sumpah udah menjadi sepasara ini mah jadi kayak peliharaan emang dia tuh galaknya awal-awal doang sih biasanya dia mau nyabet kalo yang kayak gini-gini tuh nah guys disini ya sungai ini saya suka banyak di sungai ini kita juga suka rilisnya di sungai ini dan disini juga masih suka ada garangan gitu kayak semacam mirip-mirip sama berang-berang gitu lah water garangan yang memang suka ada disini seringnya mah disini mereka tuh ya kita coba lepas aja disini ya coba ya guys kita lepasnya ini bakal kabur gak? ini udah pasrah banget deh nah nih udah liat air nih tapi banyak sampah sebenernya malah banget sekarang teh cuman yang mau gimana? point of video point of video tuh lagi liat apa? point of video guys udah gak mau pergi ya? kamu mau ikut sama aku oh tuh 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 oh oke guys udah kabur ya hilang gak? cepet banget deh hilang gak gak? ini kita udah berapa kali tau udah tiga kali kayaknya deh ngelakuin hal yang sama eh ada ikan mah ada ikan mah ada ikan mah masih ada ikan tuh tapi ikannya cacat ya? putih begitu ya? sapu-sapu ya itu ya? oh sapu-sapu guys lihat gak sih mah? itu tuh ada ikan tuh nah iya itu tuh ikan tuh masih ada ikan tuh aku juga pernah sih naruh empan disini kayak naruh bubuk gitu sih cuman gak dapet oh iya masih ada ikan gitu banyak tapi ikan sapu-sapu deh kayaknya guys kalau disini mah ya biawaknya udah gak ada ya kalau misalnya temen-temen lihat disini kan kayak gak ada biawaknya padahal kan tadi baru masuk tuh kayaknya mah mah di sekitaran-sekitaran situ tuh sebenernya mah banyak anak-anaknya tuh bahkan kayak suka ada lubang-lubang gitu kan tuh lubang-lubang disana tuh aku juga gak tau sih itu lubang apa ya cuman mungkin salah satu dari lubang itu pasti ada penghuninya gitu mah entahlah dia uler atau mungkin dia tuh biawak atau mungkin dia kayak garangan-garangan kayak gitu aku juga gak tau ya itu komor temen-temen tuh yang seperti itu tuh kayak disana itu kira-kira lubang apa bisa tulis di kolom komentar ya lihat lagi ah disini siapa tau kita menemukan hal yang menarik lagi malis ini mah ini mah dulu tuh bagi suatu ada cerai-cerai juga tuh disitu gak tau itu cerai gak tau itu tapi kayaknya cerai sih cerai masih ada disitu kalau dulu mah suka ada lebar-lebar air apa yang namanya ya lebar-lebar air apa ya bahasa temen-temen apa sih lebar-lebar air pokoknya mah dia katanya sih sebagai indikator air bersih waktu jaman aku kecil mah masih banyak sekarang udah gak ada kayaknya airnya sudah tidak bersih dulu cuma kita lihat-lihat sih masih agak jernih ya disini ya oh ini juga awalnya empang nih sudah menjadi seperti ini guys ini ada apa nih disini gak ada apa-apa ya udah kegada apa-apa sih sip lah ya jadi kayak gitu mungkin ya guys ya kita sudah merescue biawak sekarang kita akan merescue ikan arwana yang tadi ya yang pasti tuh ikan arwana harus di karantina dulu yang pertama oh tuh 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 oh sapu-sapu malah banyak nih mah oh itu suka tiba-tiba ada gitu loh tuh tapi sapu-sapu semua eh tuh sapu-sapu sekarang naik ke atas tuh dia naik lagi nih invasif ya bukan dari indonesia tuh banyak pesan parah sih guys memang dia daya ada ada mana gede mana mana oh iya guys oh iya ada yang gede juga ya oh iya gede ya sapu-sapu itu ya lempar aja bang lempar banget ya tadi baru aja mau diakhiri tapi kita mau lihat ikan sapu-sapu disini kita akan lempar batu guys coba ya pastiin ya tuh dua tiga gak peduli ya gak bikin mati sih iya mah iya bener itu iya sapu-sapu coba di zoom udah belum udah coba ya nampak lagi ya aneh tidak punya sense sapu-sapu kan kayaknya dia udah gak peduli mah soalnya dia juga sudah tau kalo dia ini kuat ya tapi biasanya kalo misalnya kena kayak gituan dikit juga normal nih mah langsung ini ya kita nampak lagi ya pake kayu guys kayu kayak gede mah memang suka eh as sumpah sih udah gak ada ya udah mati ya oh sudah memfosil sepertinya guys wah ada lagi mah oh iya iya oh banyak guys eh 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 tolong gua tolong bocok tolong bocok tolong bocok aduh astaga sumpah wah ini pake tangan gue bisa diambil coba ambil sama lihat satu ya bisa lah ini guys ya aduh 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 masuk lagi dia aduh masuk lagi guys iya masuk guys ini perlu kelihatannya emang disini tuh sudah sapu-sapu semua isinya sepertinya mah kita sudah tidak bisa melihat ini lagi tapi jernih ya masih oke lah misalnya kelihatan gitu dalamnya tuh 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 sapu-sapunya tuh penasaran ya mau narik ekornya tadi tuh udah ketarik cuman dianya ini eh kayak mau jatuh juga kita aja ini solokan dari ini apa pembuangan dari empang dari empang sini sebenernya nih dari empang sini nih cuman ini empangnya udah gak jadi empang ini juga kalo misalnya kita explore ada ikan-ikan sih oh tapi lumpuran mah nah ini ada nih laba-laba air nih ini nih tuh laba-laba air kayak gini guys oh masih ada sekarang juga ya di teman-teman masih ada gak masih ada tuh dikit-dikit tapi malah di tempat-tempat kayak gini adanya ya bekas empang bekas empang terbengkalai lihat lagi ya oh ini masih ada ininya ada bekas-bekasnya gitu guys dia tau-tau ada gabus ya kayaknya harusnya ada sih tuh guys masih berlumpur sip ya kayak gitulah guys ya udah lah jadi seperti itu ya ini masih oke lah biar waktu kita taruh sini masih banyak yang bisa dia makan biar waktu kecil tuh mungkin makannya cerai kali ya jadi masih aman untuk kita taruh sini guys sekarang aku bakal coba buat ngomong ke paman aku buat ngasih tau kalo si arwananya itu harus dipisahin dan nanti aku bakal videoin lagi deh kalo misalnya memang si arwananya udah kita bakal pisahin thank you ya Mal ya belum mandi ya belum mandi oke guys jadi ini aku udah sampe rumah tadi aku udah sempet cek si arwananya dan aku udah minta buat pindahin cuman tadi kayak paman aku tuh belum pulang-pulang guys ya aku gak enak kalo misalnya asal pindahin sendiri yang pasti tadi aku tuh udah coba buat instruksiin untuk pindahin si arwananya tadi juga aku sempet videoin lagi arwananya cuman videonya gak tau kemana jadi yaudahlah karena belum closing ya jadi kita closing aja guys ya dan aku juga udah dirumah btw ini ya jadi terimakasih buat temen-temen yang udah nonton video ini semoga temen-temen suka jangan lupa like, komen, dan subscribe dan di share ke temen-temen kalian terus kesama hewan-hewan guys aku ikhlo amit sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye thank you guys bye 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 bye